Renjana pendekar jilid sembilan. Cuaca tambah kelam. Terdengar suara roda kereta yang gemeratak disertai suara kuda meringkik perlahan. PWE Giyok sudah siuman, ia mendapatkan dirinya sudah berada di dalam kereta. Terdengar rintik hujan memukul kabin kereta laksana derap kuda berpacu di medan tempur, seperti genderang bertalu-talu menggebu, suara yang mendebarkan jantung. Ia menjadi ragu, jangan-jangan dirinya terjatuh dalam cengkeraman musuh. Ia merontah bangun, cuaca sudah kelam dan di dalam kereta menjadi tambah gelap. Ada sebuah lentera bergantung di kabin dan bergoyang-goyang mengikuti guncangan kereta, tapi lentera itu tidak dinyalakan. Seputar kabin kereta penuh tertumpuk sapu, pengki, gentong, tampah dan sebangsanya. PWE Giyok coba menyingkap terpal kereta dan mengintip ke depan, terlihat di bagian kusir berduduk seorang tua bermantel ijuk dan bertopi caping, meski tidak jelas mukanya, tapi kelihatan jemgotnya yang sudah ubanan bergerak-gerak di bawah hujan angin itu. Jelas seorang tua yang miskin dan sederhana secara kebetulan menemukan seorang pemuda yang jatuh pingsan di tengah jalan serta menolongnya. Tanpa terasa PWE Giyok menghela nafas panjang. Apakah kau telah siuman? J. PWE Giyok tiba-tiba terdengar orang tua di luar itu menegur dengan tertawa. PWE Giyok terkejut, cepat ia bertanya, Dar, dari mana kau tahu namaku? Kakek itu menoleh, katanya dengan menyipitkan mata, tadi ku dengar di sekitar sana ada orang berteriak-teriak dan mementak-mentak. Katanya, J. PWE Giyok, kau tak akan dapat lolos. Kukira J. PWE Giyok yang dimaksudkan itu pasti kau, tetapi akhirnya kau kan lolos juga. Wajah si kakek penuh keriput, suatu tanda sudah kenyang asam garam kehidupan manusia, setiap garis keriputnya itu, seolah-olah melambangkan suatu masa penderitaan pada waktu yang lalu. Sinar matanya yang penuh mengandung kecerdasan pengalaman hidup itu juga diliputi perasaan welas asib dan sukaria. PWE Giyok menunduk, ucapnya dengan tersendat, Terima kasih atas pertolongan Lotiang, Bapak. Jangan kau berterima kasih kepadaku, ujar kakek itu sambil tertawa. Aku menolongmu adalah karena ku lihat kau tidak mirip orang jahat. Kalau tidak, mustahil tidak ku serahkan dirimu kepada mereka. PWE Giyok terdiam sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum pedih, sesudah sekian lamanya, mungkin Lotiang inilah orang pertama yang bilang aku bukan orang jahat. Hahaha kakek itu tergelak. Biasa, orang muda kalau mengalami sedikit kesusahan lantas suka mengomel. Biarlah nanti kalau sudah sampai digubuk kakek, setelah minum semangkuk dua mangkuk, tanggung semua rasa penasaranmu akan lenyap. Tarya ayun cambuknya dan melarikan keretanya terlebih cepat. Menjelang petang hujan masih rintik-rintik. Kereta memasuki sebuah jalan kecil yang sepi, tidak ada orang berlalu lalang. Kakek yang miskin ini mungkin tinggal sendirian di rumah gubuknya. Tapi bagi PWE Giyok hal ini malah sangat kebetulan. Ia lantas berbaring di dalam kereta sambil membayangkan dinding gubuk si kakek yang sudah berlubang-lubang dan pembaringannya yang penuh daki serta tua kampung yang menusuk tenggorokan itu. Ia merasa bolahlah dirinya sekarang tidur dengan tenteram. Tiba-tiba saja terdengar kakek itu bergumam, wahai kudaku sayang, larilah yang cepat, rumah kita sudah dekat, kau kenal jalan tidak? PWE Giyok tidak tahan, ia merangkak bangun pula dan menyingkap terpal untuk mengintip keluar. Dilihatnya di depan adalah jalan berbatu yang bersih terguyur air hujan. Di ujung jalan sana adalah sebuah gedung yang mentreng dengan cahaya lampu yang gemilang. Dipandang pada petang yang hujan ini tampaknya tiada ubahnya seperti sebuah istana kaum bangsawan. PWE Giyok terkejut, tanyanya dengan ragu-ragu, apakah ini, ini rumah lot yang? Betul, jawab si kakek tanpa menoleh. PWE Giyok membuka mulut, akan tetapi segera ditelannya kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Di dalam hati sungguh penuh rasa heran dan sangsi. Jangan-jangan kakek miskin ini adalah semaran seorang hartawan. Jangan-jangan dia seorang pembesar yang telah pensiun. Atau mungkin juga seorang bandit yang sengaja menutupi gerak-geriknya dengan menyamar sebagai kakek kudin. Apa maksud dan tujuannya membawa pulang J.P.W. Giyok? Terlihat di luar pintu gerbang yang besar berwarna ungu itu terdapat dua ekor singa batu, di pinggir pagar bambu sana tertambat beberapa ekor kuda bagus, beberapa lelaki tegap dengan bergolok dan pakaian ringkas sedang menurunkan pelana kuda. Siapa yang datang menumpang kuda-kuda itu? Meski pertanyaan ini belum dapat segera dijawab, tapi kakek ini adalah seorang tokoh buling, hal ini jelas tidak perlu disangsikan lagi. Padahal setiap orang buling, siapakah yang sekarang tidak memusuhi J.P.W. Giyok? Tangan dan kaki P.W. Giyok terasa dingin, lebih celaka lagi sekujur badannya terasa lemas lunglai, hendak kabur pun tidak dapat. Apalagi, seumpama dia dapat lari pun kini sudah terlambat. Sebab kereta itu telah masuk ke dalam perkampungan itu. P.W. Giyok menutup kembali terpal kereta, hanya tersisa sela-sela kecil untuk mengintip. Mendadak terlihat dua sosok bayangan orang melayang kemari, orang yang di sebelah kiri dikenalnya sebagai si pebintajin dari Kunlunpe itu. Tidak kepalang kejut P.W. Giyok, tangan pun agak gemetar. P.W. Giyok menghadang di depan kereta dan menegur, dalam perjalanan pulang ini, apakah Loti yang melihat seorang pemuda? Terlalu banyak pemuda yang kulihat, entah yang mana yang kau maksudkan. Jawab si kakek dengan tertawa. Dia berbaju panjang warna hijau, cukup gagah dan ganteng, cuma keadaannya tampak agak runyam, tutur P.W. Giyok. seru si kakek. Dimana dia tanya pebintajin cepat. Bukan saja kulihat, bahkan telah kutangkap dia ke sini, ujar si kakek sambil tertawa. Tidak kepalang cemas P.W. Giyok, hampir saja ia jatuh kelengar. Dengan tajam pebintajin menatap si kakek, katanya dengan tegas, biarpun pemuda itu dalam keadaan runyam, meski dia sudah payah untuk kabur, kalau dirimu saja jelas tidak mampu menangkapnya pulang. Hendaklah loti yang ingat selanjutnya, tek kotojin dari Kunlunpe biasanya tidak suka berkelakar. Habis berkata mendadak ia membalik tubuh dan melangkah kembali ke sana. Si kakek menghela nafas, ucapnya, jika sudah jelas kau tahu bahwa aku tidak mampu menangkapnya, untuk apa kau tanya pada diriku? Dia tarik lagi tali kendalinya dan menghalau keretanya ke suatu gang kecil, terdengar ia bergumam sendirian, wahai anak muda, sekarang tentunya kau tahu, semakin cerdik seseorang, semakin mudah pula ditipu. Soalnya hanya dengan care apa akan kau tipu dia. Dengan sendirinya ucapan ini sengaja diperdengarkan kepada J.P.W. Giyok, cuma sayang P.W. Giyok tak dapat mendengarnya. Waktu P.W. Giyok sudah dapat mendengar, sementara itu tahu-tahu ia sudah berada di dalam rumah si kakek. Rumah ini memang betul sudah reyot, dinding sekelilingnya sudah banyak yang rontok dan kotor, di atas meja ada sebuah poci yang telah patah corongnya serta dua mangkuk butut, selain itu ada pula sedikit sisa kacang goreng. Sebuah lampu minyak dengan cahayanya yang guram tampak bergoy yang tertiup angin seolah-olah melambangkan kehidupan si kakek. Di belakang pintu menyantel sehelai selimut lusuh, dari sela-sela pintu air hujan tampak merembes masuk dan mengalir ke kaki tempat tidur yang terbuat dari bambu. Di tempat tidur inilah sekarang P.W. Giyok berbaring. Bajunya yang basah sudah ditanggalkan, meski sekarang badannya ditutup dengan sehelai selimut, tapi rasanya masih menggigil. Si kakek tidak kelihatan berada di dalam rumah. Sekuat tenaga P.W. Giyok merontak turun dari tempat tidur, dengan selimut membungkus tubuh ia mendekati jendela, jendela yang terbuat dari papan kayu. Ia mengintip keluar melalui celah-celah papan. Di luar ternyata adalah sebuah taman yang sangat luas. Gelap bulita taman itu. Meski di kejauhan ada berkerlitnya cahaya lampu, tapi sinarnya tidak dapat mencapai ke sini. Petohonan yang gelap di bawah hujan tampaknya seperti bayangan setan yang bergerak-gerak. P.W. Giyok merinding, diam-diam ia bertanya kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya tempat apakah ini? Apa yang telah terjadi dengan diriku? Tiba-tiba terlihat setitik sinar lampu melayang ke sana di tengah bayangan pohon, seperti api setan. Kaki P.W. Giyok menjadi lemas, ia berdiri bersandar pada ambang jendela. Di tengah kegelapan sayut-sayut terdengar suara nyanyian yang lembut. Mana ada malam purnama di tengah kehidupan ini, kecuali dicari di dalam mimpi. Katamu kau pernah melihat senyuman Dewi, adakah itu di dalam mimpi atau nyata? Suara nyanyian itu hanya sayut-sayut malah hampir tak terdengar, membawa semacam perasaan yang hampa, duka dan misterius yang sukar dilukiskan. Adakah ini nyanyian orang? Bukankah lebih tepat dikatakan rintihan arwah halus? Api setan dan suara nyanyian itu semakin dekat, sesosok bayangan putih remang-remang muncul dengan tangan membawa sebuah lampu kristal yang kecil munggil, melayang tiba di bawah hujan. Bentuk bayangan ini sedemikian ramping, baju yang basah kuyuk melekat pada tubuhnya, rambutnya yang panjang terurai juga lengket di atas pundaknya, sinar lampu terpancar menyinari mukanya. Wajahnya putih pucat pasi, cahaya lampu juga menyinari matanya, sorot metu yang kelihatan hampa dan bingung, tetapi juga sangat cantik. Kehampaan ditambah cantik menimbulkan semacam perasaan yang sukar di ucapkan. P.W.E. Giok menjadi lemas dan tak dapat bergerak menghadapi taman yang luas dan seram itu dengan bayangan yang menyerupai badan halus. Sekonyong-konyong pintu berkeriut dan terbuka. Dengan kaget P.W.E. Giok cepat berpaling, dilihatnya si kakek dengan mantel ijuk dan bercaping entah sejak kapan sudah berada di situ. P.W.E. Giok menubruk maju lantas memegang bahunya sambil berseru, siya, siapa itu di luar? Si kakek tersenyum jawabnya, mana ada orang di luar? Sudah tentu P.W.E. Giok tak percaya. Ia membuka pintu dan melongo keluar, di luar hanya taman yang luas dan gelap, mana ada bayangan orang segala? Si kakek kelihatan tersenyum-senyum, seperti mengejek dan juga merasa kasehan. P.W.E. Giok mencengkeram leher bajunya dan berseru dengan suara gemetar, sesungguhnya tempat, tempat apakah ini? Siapakah sesungguhnya? Siapa? Bukankah cuma seorang kakek yang telah menyelamatkan kau jawab si kakek dengan tenang? P.W.E. Giok jadi melenggong dan melepaskan cengkeramannya, ia menyurut mundur hingga jatuh berduduk di atas kursi bambu, baru sekarang keringat dinginnya menetes. Kau lelah, kau terlampau lelah, kata si kakek, janganlah berpikir yang bukan-bukan, istirahatlah. Sambil memegangi sandaran kursi bambu P.W.E. Giok berseru pula, tapi, tapi jelas-jelas kulihat. Kau tidak melihat apa-apa, bukan? Ya, apapun tidak kau lihat, si kakek menatapnya lekat-lekat. Tiba-tiba saja P.W.E. Giok merasa sorot metu si kakek ada semacam kekuatan yang sukar dilawan, tanpa terasa ia menunduk, ia tersenyum pedih, katanya, Ya, aku memang tidak melihat apapun. Memang begitulah, ujar si kakek dengan tertawa, semakin sedikit yang kau lihat, maka semakin sedikit pula rasa kesalmu. Lalu dia menaruh sebuah kuali kecil di atas meja di depan P.W.E. Giok, katanya, sekarang boleh minumlah kual pedas ini lantas tidurlah baik-baik. Besok tentulah hari yang tidak sama, entah betapa bedanya besok dengan hari ini. Ya, apapun juga, hari ini pun sudah lalu, ucap P.W.E. Giok sambil tersenyum pedih. Dalam mimpinya P.W.E. Giok merasa bumi ini makin lama semakin gelap, tubuhnya seakan-akan terhimpit oleh bumi raya yang gelap ini, ia berkeringat, ia merontah, ia mengerang. Selimut serasa sudah basah, tempat tidur bambu itu berbunyi keriat-keriut. Sekonyong-konyong ia membuka mata. Di bawah cahaya pelita yang guram dilihatnya sepasang tangan. Sepasang tangan yang putih mulus. Kedua tangan ini sedang menggeser ke lehernya, seakan-akan hendak menjekitnya, sia, siapa kau jerit P.W.E. Giok saking kaget dan takutnya. Di bawah sinar lampu yang guram, dilihatnya seraut wajah yang pucat dengan rambut yang panjang serta sepasang metu yang indah dengan pandangannya yang rawan. Ketika rambut yang panjang itu tersebar, bayangan putih itu pun melayang pergi seperti angin, tahu-tahu lantas lenyap dalam kegelapan. Bukankah itu badan halus yang dilihatnya di bawah hujan itu? Cepat P.W.E. Giok melompat bangun, ia merabah lehernya sendiri dengan napas terengah-engah. Sesungguhnya bayangan tadi manusia atau setan. Apakah tadi dirinya hendak dibunuhnya? Tapi sebab apa orang hendak membunuhnya? Si kaget tidak diketahui kemana perginya, dari celah-celah papan jendela terlihat cuaca sudah remang-remang, Fajar sudah menyingsing. Daun pintu kelihatan masih bergoyang-goyang. Sesungguhnya bayangan tadi manusia atau setan. Kalau benar hendak membunuhnya tentu sudah dilakukannya sejak tadi. Kalau tiada maksud jahat, mengapa ada menyusup datang seperti badan halus dan melayang pergi puya seperti arwah gentayangan? Jantung P.W.E. Giok berdebar keras, di tepi tempat tidurnya ada seperangkat baju bekas, tanpa pikir dipakainya dengan tergesa-gesa, lalu ia berlari keluar. Kabut pagi masih menyelimuti halaman taman yang sunyi senyap ini. Hujan sudah mulai berhenti, cuaca remang-remang, lembab, sejuk dan rada-rada menggigilkan. Remang-remang kabut membuat taman yang sunyi ini menimbulkan semacam keindahan yang misterius. Diam-diam P.W.E. Giok menyusuri jalan berbatu itu, langkahnya sangat perlahan, seakan-akan khawatir memecahkan kesunyian bumi raya ini. Tiba-tiba didengarnya suara kicau burung, semula suara seekor saja dengan bunyi yang merdu dari pucuk pohon sini terus berpindah ke pucuk pohon sana. Menyusul suara lain lantas berbangkit, lalu seluruh taman seakan-akan pecah suara burung berkicau dengan nyarinya. Pada saat inilah kembali P.W.E. Giok melihat si dia lagi. Dia masih mengenakan jubah panjang warna putih dan berdiri di bawah pohon yang sana. Dia sedang menengadah dan memandangi pucuk pohon, rambutnya mengkilap, jubah putih dan rambut panjangnya berkibaran tertiup angin, di tengah remang kabut pagi ini dia bukan lagi badan halus, tapi sedupa Dewi Kayangan. Dengan langkah lebar P.W.E. Giok mendekatinya. Dia khawatir orang akan menghilang pula seperti badan halus. Namun si dia masih menengadah tanpa bergerak sedikitpun. Sesudah dekat, dengan suara keras P.W.E. Giok menegur, Hi, kau. Baru sekarang si dia memandang P.W.E. Giok. Sekejap sorot matanya yang indah itu penuh rasa bingung seperti orang kehilangan ingatan. Sementara itu kabut sudah mulai hilang, sinar seng surya telah mulai mengintip di ufuk timur, butiran air hujan atau lembon laksana mutiara menghias di daunan. Mendadak P.W.E. Giok merasa si dia ini bukan si dia. Meskipun si dia ini juga berjubah putih dan berambut panjang, juga bermuka pucat, juga bermata indah, namun cantiknya terlalu bersahaja. Dari gemerdak matanya dapat terlihat betapa suci murninya, betapa gemilang dan betapa tenangnya. Sedangkan si dia yang dilihatnya tadi malam itu jelas sangat misterius dan juga sangat rumit, bahkan mengandung semacam hawa yang aneh dan sukar untuk dipahami. Cepat P.W.E. Giok berkata pula dengan menyesal, Oh, maaf aku salah lihat. Ia pandang P.W.E. Giok dengan tenang, mendadak ia membalik tubuh lantas kabur seringan burung. Tanpa terasa P.W.E. Giok lantas berseru, Nanti dulu, Nona, apakah engkau juga penghuni perkampungan ini? Nona itu sempat menoleh dan tertawa kepada P.W.E. Giok, tertawa yang cantik, tetapi juga mengandung rasa hampa dan linglung yang sukar dilukiskan. Habis itu lenyaplah dia di tengah kabut. Sampai lama P.W.E. Giok termenung. Ia ingin membalik ke arah datangnya tadi, tapi langkah kakinya justru menggeser ke depan. Jalan punya jalan, tiba-tiba ia merasa ada sepasang metu sedang mengintainya di balik pohon sana. Metu yang begitu jernih, begitu bening. Perlahan-lahan P.W.E. Giok menghentikan langkahnya dan berdiri tenang di situ, sedapatnya ia tidak mau mengejutkan orang. Akhirnya si dia muncul sendiri dan memandang P.W.E. Giok dengan linglung. Baru sekarang P.W.E. Giok berani tertawa padanya dan menyapa, Nona, apakah boleh aku bertanya beberapa kata padamu? Dengan tertawa linglung Nona itu mengangguk. Tempat apakah ini tanya P.W.E. Giok? Nona itu tetap tertawa sambil menggeleng. Dengan kecewa P.W.E. Giok menghela nafas, ia tidak tahu mengapa tempat ini sedemikian misterius, mengapa tidak seorang pun mau memberitahukan padanya. Tapi ia tidak putus asa, ia tanya pula, jika Nona penghuni perkampungan ini, mengapa tidak tahu tempat apakah ini? Aku bukan manusia, tiba-tiba Nona itu bersuara sambil tertawa. Suaranya nyaring merdu seperti kicauan burung. Jawaban itu membuat P.W.E. Giok terkejut. Jika kata itu diucapkan orang lain paling-paling P.W.E. Giok cuma tertawa saja. Tapi Nona yang berwajah bingung ini sesungguhnya memiliki kecerdasan yang lebih orang lain. Dengan tergagat kemudian P.W.E. Giok bertanya pula, Masa kau bukan? Aku seekor burung, ucap si Nona pula sambil menggigit bibir. Kemudian ia menengadah memandangi pucu pohon, di mana hingga beberapa ekor burung kecil yang namanya tidak diketahui sedang berkecau. Dengan tertawa ringan Nona itu berkata pula, Aku pun serupa burung di atas pohon itu, aku adalah saudara mereka. P.W.E. Giok terdiam sejenak, lalu bertanya, Jadi Nona sedang bicara dengan mereka? Nona baju putih itu berpaling dan tertawa. Mendadak matanya terbelalak dan bertanya, Kau percaya pada perkataanku? Sudah tentuku percaya, jawab P.W.E. Giok dengan suara halus. Sorot metisi Nona menampilkan perasaan hampa, ucapnya dengan menyesal, tetapi orang lain tidak mau percaya. Bisa jadi mereka orang tolol semuanya, ujar P.W.E. Giok. Sampai lama si Nona memandangi P.W.E. Giok dengan tenang, tiba-tiba ia tertawa nyaring, katanya, Jika demikian bolehlah ku katakan padamu bahwa aku ini seekor burung kenari. Dia tertawa riang, lalu berlari pergi pula. P.W.E. Giok tidak merintanginya. Dia termangu-mangu sejenak, timbul semacam perasaan yang belum pernah dirasakannya selama ini. Perlahan-lahannya melangkah baik ke rumah kecil tadi. Baru saja ia melangkah memasuki rumah, sekonyong-konyong dari balik pintu sebatang pedang mengancam punggungnya. Ujung pedang yang tajam dan dingin itu seakan-akan menusuk ke dalam hati P.W.E. Giok. Terdengar seseorang bersuara sedingin es, jangan bergerak, sekali bergerak segera kutusuk tembus punggungmu, jelas ini adalah suara seorang perempuan, juga nyaring dan merdu. Tanpa terasa P.W.E. Giok menoleh, kembali ia melihat jubah putih dengan rambut panjang terure dan muka yang pucat serta metu yang indah. Ini bukanlah badan halus semalam, tapi Dewi Kahyangan pagi ini. Kejut dan heran hati P.W.E. Giok dengan mendongkol ia berkata sambil menyengir, Nona Kenari, masa kau tidak kenal lagi padaku? Sudah tentu aku tidak kenal kau kata Nona itu dengan suara bengis. Tapi, tapi barusan kita baru, baru saja bicara. Hektometer, mungkin kau melibat setan, jengek si Nona. P.W.E. Giok jadi melenggong dan tak mampu bersuara. Sorot metu si Nona sekarang sudah berubah menjadi tajam dan dingin, namun alisnya, mulutnya dan hidungnya jelas-jelas si Nona cantik tadi. Mengapa mendadak dia berubah begini? Mengapa sikapnya berubah ketus begini? P.W.E. Giok kembali kebingungan, ucapnya kemudian dengan tersenyum pedih, apakah benar kulihat setan? Siapa kau bentak Nona itu dengan bengis? Mengapa kau berada di tempat kulotau, kakek kau? Ingin mencuri atau ada pekerjaan lain? Lekas mengaku terus terang, Lekas. Begitu ujung pedangnya didorong sedikit, seketika darah mengucur dari punggung P.W.E. Giok. Aku tidak tahu, apapun aku tidak tahu, jawab P.W.E. Giok sambil menarik napas panjang. Ia merasa setiap penghuni perkampungan ini seakan-akan orang gila semua, terkadang sedemikian baik padanya, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi garang. Sebentar bersikap ramah, lain saat berubah beringas seperti hendak membunuhnya. Kau tidak tahu jengek Nona itu pula. Baik, akanku hitung sampai tiga, jika kau tetap bilang tidak tahu, segera kutusukan pedang ini hingga menembus dadamu. Lalu ia berseru, 1. P.W.E. Giok hanya berdiri tegak tanpa bersuara. 2. Teriak pula si Nona. P.W.E. Giok tetap berdiri saja tanpa bicara. Hakikatnya memang tiada apa-apa yang dapat dikatakannya. Si Nona seperti melengat juga, tapi akhirnya ia berseru pula. 3. Pada saat yang sama sekonyong-konyong P.W.E. Giok menggeser ke samping selicin belut, berbareng tangannya menyempuk balik. Seketika tangan si Nona terasa kaku kesemutan, pedang mencelat lalu menancap di Belandar. Sampukan P.W.E. Giok ini sangat kuat. Si Nona jadi melenggong. P.W.E. Giok memandangnya dengan dingin, katanya, Nona Kenari, sekarang bolehlah ku tanya kau bukan? Tentunya jangan berpura-pura bodoh lagi, sebaiknya kau bicara dengan bahasa manusia, aku tidak paham bahasa burung. Nona itu mengerling sekejap, mendadak ia tertawa nyaring, katanya, Hai hai hai, aku cuma berkelakar saja dengan kau. Apabila kau ingin belajar bahasa burung, biarlah kuajari kau besok, dengan enteng ia terus membalik tubuh dan berlari pergi. Nanti dulu seru P.W.E. Giok sambil mengejar. Namun mendadak dilihatnya si kakek menghadang di depannya sambil menegur, Telah ku selamatkan jiwamu, tapi bukan maksudku membawa kau ke sini untuk menakuti orang. Kedatangan Loti yang sangat kebetulan, jengek P.W.E. Giok. Waktu Nona itu mengancam punggungku dengan pedang, mengapa Loti yang tidak lantas muncul. Kakek itu tidak bersuara, Ia malah masuk ke rumah dan berduduk, diambilnya cangklong tembakaunya, disulutnya dengan api dan mulai merokok. Sesudah menghisap tembakau satu-dua kali barulah ia berucap, biar ku katakan terus terang padamu, di perkampungan ini memang banyak hal-hal yang aneh, bila kau dapat anggap tidak dengar dan tidak lihat, tentu kau tidak akan dicelakai orang. Jika sebaliknya, tentu akan mendatangkan musibah bagimu. Sekalipun aku sudah berlagak tidak dengar dan tidak lihat, kan Nona tadi juga hendak membunuhku seru P.W.E. Giok dengan gusar. Si kakek menghela nafas, katanya, persoalan tadi hendaklah jangan kau pikirkan lagi, mereka adalah anak perempuan yang harus dikasihani, nasib mereka sangat malang, kau harus memaafkan mereka. Dari kerut wajahnya dapat terlihat si kakek jelas amat berduka ketika membicarakan Nona tadi, P.W.E. Giok termenung sejenak, tanyanya kemudian, siapakah mereka? Untuk apa kau ingin tahu siapa mereka? Dan mengapa pula kau tidak mau memberitahukan padaku seru P.W.E. Giok? Si kakek menghela nafas panjang, katanya, bukannya aku tidak mau memberitahukan padamu, soalnya akan lebih baik jika kau tidak tahu. Kembali P.W.E. Giok termenung sejenak. Ia memberi hormat, lalu berkata pula dengan suara berat, terima kasih banyak-banyak atas pertolongan jiwa lotiang, kelak aku pasti akan membalas kebaikanmu ini. Kau mau pergi tanya si kakek sambil menoleh. Kupikir, lebih baik ku pergi saja, ujar P.W.E. Giok sambil menyengir. Tetapi ratusan anak murid Kunlun dan Tiamjong saat ini masih berkeliaran di sekitar perkampungan ini, jika kau pergi, dapatkah kau lolos dari pengawasan mereka? P.W.E. Giok menjadi ragu-ragu, tanyanya pula, sesungguhnya ada hubungan apa antara perkampungan ini dengan Kunlun dan Tiamjong Pei? Si kakek tersenyum hambar, katanya, jika tempat ini ada hubungannya dengan Kunlun dan Tiamjong, mungkinkah kau diberi kesempatan tinggal di sini? P.W.E. Giok terkesiap dan menyurut mundur, apakah, apakah hengka sudah tahu? Aku sudah tahu semuanya, ucap si kakek sambil menyipipkan matanya. P.W.E. Giok menubruk maju lantas memegang bahu si kakek, serunya dengan parau, aku tidak membunuh siatian pi, lebih-lebih tak pernah membunuh tian kang to tiang, kau harus percaya padaku. Sekalipun aku percaya, tapi orang lain apakah juga percaya? kata si kakek. P.W.E. Giok melepaskan tangannya kemudian menyurut mundur selangkah demi selangkah hingga bersandar pada dinding. Terpaksa kau harus berdiam di sini, nanti kalau keadaan sudah aman, baru kau kubawa pergi, ujar si kakek dengan gegetun. Pada kesempatan ini pula dapat kau istirahat dan memulihkan tenagamu di sini. Basah nata P.W.E. Giok, katanya, Lut Yang, semestinya engkau, engkau tidak perlu sebaik ini kepadaku. Si kakek menghisap lagi tembak kaunya, kemudian berkata dengan ikhlas, sekali sudah ku selamatkan kau, tidak nanti ku saksikan lagi kau mati di tangan orang lain. Sekonyong-konyong seutas tali menyambar ke atas dan persis menjerat batang pedang yang menancap di Belandar. Sedikit ditarik, pedang itu lantas jatuh ke bawah dan tepat diraih oleh sebuah tangan yang putih halus. Tau-tau si nona sudah berdiri di ambang pintu dan berkata kepada si kakek dengan tertawa, kalau tahu, ibu ingin melihat dia. Si kakek memandang P.W.E. Giok sekejap. Segera P.W.E. Giok dapat melihat perubahan air muka si kakek, matanya yang menyipit mendadak terbelalak, katanya dengan berkerut kening, ibumu ingin melihat siapa? Di rumah ini selain kau dan aku, ada siapa lagi ucap si nona baju putih dengan tertawa. Untuk, untuk apa ibumu ingin melihat dia? Tanya si kakekku. Nona itu melirik P.W.E. Giok sekejap, katanya, aku pun tidak tahu, lekas kau bawa dia ke sana. Lalu ia memutar tubuh dan melangkah pergi pula. Sampai lama si kakek berdiri termangu. P.W.E. Giok tidak tahan, tanyanya, siapakah ibunya? Cheng Chu Hu Jin, nyonya kepala perkampungan, jawab koloto sambil mengetuk pipa tembakaunya, lalu disisipkannya diikat di pinggang dan berkata pula, marilah berangkat, ikut saja di belakangku. Hendaklah hati-hati, saat ini di perkampungan ini terdapat tidak sedikit anak murid Yam Jong dan Kun Lun Pei. Sungguh aku tidak paham, kata P.W.E. Giok dengan gegetun, kalau kalian sudah mau menerima diriku, kenapa kalian pun menerima mereka di sini? Jika kalian telah menerima mereka di sini, kenapa kalian khawatir pula diriku dilihat mereka? Tetapi si kakek tidak menghiraukan gerundelan P.W.E. Giok itu, ia membawa anak muda itu menyusur kian kemari di antara pepohonan yang lebat, di jalan berbatu licin bersih, kabut di tengah pepohonan itu sudah buyar. Kalau sekarang aku harus menemui Cheng Chu Hu Jin, sedikitnya engkau harus memberitahukan padaku sesungguhnya di sini ini perkampungan apa, kata P.W.E. Giok pula. Set Jin Cheng jawab koloto singkat. Set Jin Cheng, perkampungan membunuh orang seru P.W.E. Giok terkejut sambil berhenti melangkah mendadak. Sementara itu mereka sudah tiba di sebuah serambi yang melingkar, bangunan serambi ini sangat indah dan mentereng, tapi lankan serambi kelihatan tidak terawat, capnya yang berwarna merah sudah banyak yang mengelupas, Debu memenuhi lantai. Kau heran pada nama perkampungan ini? Ya, mengapa diberi nama seaneh ini? Sebabnya di sini setiap orang boleh membunuh orang secara bebas, tiada seorang pun yang akan melarangnya. Setiap orang juga dapat terbunuh di sini dan pasti tiada seorang pun yang mau menolong dia tutur si kakeko. P.W.E. Giok merasa merinding, ucapnya dengan ngeri, sebab apa, sebab apa begitu? Apa sebabnya ku kira lebih baik? Jangan kau tanya, jawab kolotau. Masa, masa selama ini tiada orang ikut campur? Tidak ada, selamanya tidak ada yang berani. Masa cengcu kalian juga tidak ikut campur urusan perkampungan? Mendadak kolotau menoleh dengan senyuman yang misterius, ucapnya sekata demi sekata, cengcu kami selamanya tidak ikut campur urusan, sebab dia. Belum habis ucapannya, tiba-tiba saja terdengar suara langkah orang berkumandang dari ujung seram di sana. Cepat kolotau menarik P.W.E. Giok dan menyelingap kebalik pintu samping yang berkerai. Suara langkah orang itu semakin dekat, perlahan-lahan berlalu ke sana. Terima kasih telah menonton!